Intro Karya tulis ilmiah merupakan laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dan merupakan hasil pemikiran seseorang yang dikonfirmasikan kepada orang lain dan telah diuji kebenarannya serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah Lalu, kerangka karya tulis ilmiah merupakan garis besar rancangan yang menjadi acuan karya tulis ilmiah yang akan dibahas Materi yang pertama yaitu bagian pendahuluan Fungsi utama bagian pendahuluan adalah untuk menjelaskan permasalahan dan konteks penelitian atau karya tulis ilmiah Yang kedua, mengarahkan pilihan landasan teori yang dipakai Yang ketiga, memandu penetapan pilihan metode penelitian yang dipakai serta pelaksanaan penelitiannya Empat, menuntun kegiatan pembahasan dan penganalisisan masalah Dan yang kelima, yaitu memandu penarikan simpulan Terdapat lima komponen yang harus dibahas Yang pertama yaitu latar belakang masalah Yang kedua, rumusan masalah Tiga batasan masalah Yang keempat, tujuan Dan yang terakhir, yaitu manfaat Yang pertama yaitu latar belakang masalah Yaitu urayan mengenai argumen dan alasan yang menyebabkan penulis mengangkat topik tersebut Atau urayan yang melatar belakangi alasan penulis mengapa mengambil judul atau tema tersebut Yang kedua, yaitu pentingnya masalah Yaitu urayan mengenai hal yang mengacu pada pentingnya suatu masalah Dan ditetapkan untuk yang akan ditulis seperti Pentingnya masalah dan akibat yang akan tertulis Yang selanjutnya, identifikasi masalah Yaitu menguraikan faktor yang dapat menimbulkan masalahan pada suatu penelitian Dan mengungkapkan wawasan mengenai penelitian yang terdapat pada topik yang diteriti Selanjutnya, pembatasan masalah Merupakan proses spesifikasi masalah yang akan ditulis Ada pentingnya masalah membuat peneliti memiliki kebijakan untuk mencermati masalah yang diteritnya Agar dapat dengan lebih jelas Selanjutnya, objek dan fokus penelitian Objek penelitian sangat berkaitan dengan benda dan peristiwa Sedangkan fokus penelitian berkaitan dengan mengungkapkan masalah yang berkaitan dengan benda dan peristiwa tersebut Rumusan masalah dapat memudahkan peneliti dalam menentukan tujuan yang akan dicapai pada penelitian tersebut Selanjutnya, yaitu pertanyaan penelitian Merupakan komponen yang mengemukakan beberapa pertanyaan dan jawaban pertanyaan tersebut Diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis Penelitian ini biasa digunakan dalam penelitian kualitatif Yang selanjutnya, tujuan penelitian Tujuan penelitian yaitu mengemukakan hal yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian tersebut Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian Komponen ini berkaitan dengan hasil dari penelitian tersebut Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau untuk peneliti berikutnya Dan yang terakhir, yaitu Batasan istilah atau definisi operasional Dijelaskan secara konseptual menurut pemahaman peneliti berkaitan dengan penelitiannya Dan definisi operasional yaitu Istilah yang dimunculkan mampu menjelaskan tindakan yang dikerjakan dalam penelitiannya Jadi singkatnya Batasan istilah dan definisi operasional Merupakan jembatan yang menghubungkan antara penulis dengan penelitiannya Komponen karya tulis yang kedua yaitu Landasan teori atau kajian pustaka Komponen ini merupakan Bagian karya tulis ilmiah Yang menjelaskan mengenai teori-teori yang berada sebelumnya Dan dijadikan sebagai pijakan oleh penulis Untuk melaksanakan suatu penelitian Hal-hal yang diuraikan dalam materi ini Yaitu Deskripsi teori Penelitian yang relevan Kerangka konseptual Dan hipotesis penelitian Deskripsi teori merupakan Urayan mengenai teori yang mendukung permasalahan yang telah diajukan Analisis rasional ini dilakukan berdasarkan Teori yang dapat dipertanggungjawab kekebenarannya Seperti yang telah dilakukan oleh para ahli dan telah teruji kebenarannya Lalu selanjutnya yaitu Penelitian yang relevan Menguraikan topik penelitian yang telah dilakukan Berkaitan dengan topik yang akan diteliti Dan menjelaskan perbedaan mengenai prosedur hasil penelitian yang telah dilakukan Dan yang akan dilakukan selanjutnya Selanjutnya kerangka konseptual Yaitu komponen kerangka berpikir Mengenai urayan pandangan penulis Terhadap topik yang akan diambil Dan yang terakhir yaitu Hipotesis penelitian Urayan simpulan-simpulan sederhana Atau jawaban sementara Dari pernyataan yang berhubungan dengan penelitian Kedudukan komponen ini Sangat penting untuk menentukan data Yang akan digunakan selanjutnya Dan dari saya akan dilanjutkan oleh Pemateri selanjutnya Materi yang selanjutnya yaitu Metodologi penulisan Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan Yang membuat serangkaian renungan seseorang Atau suatu tim dalam Satu bidang keilmuan tertentu Untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru Yang bersifat ilmiah Yang membahas suatu masalah Yang berdasarkan penyelidikan Atau observasi Yang mengkumpulkan data-data Yang diperoleh dari penelitian Dan observasi tersebut Untuk menciptakannya Gagasan-gagasan ilmiah Kita harus melalui Proses yang Kita harus melalui Proses Berpikir Yang digunakan Dalam catatan sistematis Dan tertulis Yang Dalam bentuk Kata Angka Tabel Dan gambar Untuk menyempurnakan kaedah Kebahasaan tersebut Kita harus menggunakan Berbagai ragam bahasa Seperti Narasi Eksposisi Dan deskripsi Dalam pembahasaan Penulisan ilmiah Menggunakan bahasa ilmiah Dengan kata lain Ditulis sesuai dengan Kode etik penulisan Karangan ilmiah Dan perbedaan-perbedaan tersebut Menjadi dasar Bagi para ahli bahasa Ketika melakukan Klasifikasi karya tulis ilmiah Seperti Yang pertama Contohnya ada Tulisan non ilmiah Tulisan non ilmiah Yaitu merupakan Karangan yang menyajikan Fakta-fakta pribadi Atau Pendapatan Pengetahuan Dan pengalaman Dalam kehidupan sehari-hari Yang bersifat Subjektif Dan tidak didukung Fakta umum Dan biasanya Tulisan non ilmiah Itu menggunakan Bahasa yang tidak formal Seperti contohnya Yang pertama Ada dongeng Dongeng adalah cerita Yang berdasarkan Pemikiran Fiktif Dan kisah nyata Yang kedua Ada cerita pendek Cerita pendek Itu merupakan Salah satu bentuk Nalasi prosa Cerita pendek Ini Senderung kepada Ringkasan Dan langsung Kepada sasaran Yang dibandingkan Dengan karya fisik lainnya Yang selanjutnya Yaitu ada novel Novel adalah Salah satu jenis Karya sasra Yang berbentuk Prosa Atau gambaran Yang isinya Menggambarkan Perbedaan Pengarangan Menurut Watak Dan isi jiwa Masing-masingnya Yang selanjutnya Ada teater Teater adalah Suatu bentuk Karya sasra Yang dimana Aktor itu berperan Yang selanjutnya Ada ciri-ciri umum Yang terdapat Pada tulisan non ilmiah Yang sangat Berbeda dengan Tulisan ilmiah Tersebut Yang pertama Ciri yang pertama Yaitu ada Penulisan Yang berdasarkan Fakta pribadi Yang kedua Fakta yang Disimpulkan Bersifat subjektif Gaya bahasa Konektif dan populer Yang selanjutnya Tidak mengandung Hipotensis Yang selanjutnya Menyajikan Disertai cerita Yang selanjutnya Imajinatif Yang selanjutnya Situasinya Dramatisi Yang selanjutnya Bersikap Persuatif Dan tidak Ada bukti Pendukung lainnya Nah yang selanjutnya Ada ciri-ciri umum Yang terdapat Pada tulisan non ilmiah Di antaranya Yang pertama Ada emosional Emosional Yaitu kemewahan Dan cinta Lebih penting Dan tidak Sistematik Lebih Menguntungkan Dan Kurang Informatif Yang selanjutnya Ada Persuatif Persuatif Yaitu merupakan Evaluasi Fakta Tanpa bukti Yang ketiga Ada Deskriptor Deskriptor Adalah pendapatan Pribadi Sebagai Imajinatif Dan subjektif Dan komentar Yang tidak Mendukung Kepada pemilik Karya Kesilmiah Tersebut Yang selanjutnya Ada fisik Fisik ini adalah Isi tulisan Yang disajikan Dalam bentuk Cerita fisik Memiliki Unsur-unsur Seperti Penolakan Alur Konflik Klimas Latar belakang Dan lain Yang harus Diperhatikan Tidak Tidak Boleh Dibuat Dengan Berantakan Yang selanjutnya Ada Tulisan Semi-ilmiah Tulisan Semi-ilmiah Yaitu dapat disebut Dengan tulisan Populer Ciri-ciri yang membedakan Esai ilmiah Non-ilmiah Dan semi-ilmiah Menurut para ahli bahasa Adalah penggunaan bahasanya Penggunaan bahasa Struktur Dan Pengkede Esayan Meskipun Esai menggunakan Bahasa tertentu Untuk Di bidang Keilmuan Esai semi-ilmiah Sebagaimana Mungkin Menghindari Bahasa Yang berlebihan Dengan kata lain Esai semi-ilmiah Lebih menyukai Penggunakan Istilah-istilah umum Daripada istilah-istilah khususnya Dilihat dari Sistematika penulisan Esai ilmiah ini Menganut Kaidah Konvensi Yang penulisannya itu Dengan Pengkode etikan Yang ketat Dan sistematis Sedangkan Tekst semi-ilmiah ini Menggunakan Tekst-tekst yang Fleksibel Walaupun Tidak sistematis Yang selanjutnya itu Hasil pembahasan Langkah kedua Setelah Mengidentifikasi Topik Topik Adalah Membuat Kerangka penulisan Atau Rencana Kerangka penulisan ini Sangat membantu Penulis Dalam Menestimatasikan Tulisannya Biasanya artikel Ilmiah yang membuat Yang pertama itu Penulisan judul Penulisan judul Ada suatu karya ilmiah Yang harus menggambarkan Dengan jelas Materi Serta pendekatan Atau ruang lingkup Masalah Yang akan dibahas Selain itu Judul harus Mampu menarik Perhatian Pembaca Dan Penggunaan Rasa ingin tahu Terhadap Isi karya tulis ilmiah Tersebut Langsung Yang selanjutnya Itu ada Pendahuluan Pendahuluan Yang dimaksud Untuk Membawa Pembaca Pada Pembahasan Soal Dengan Membaca Pendahuluan Pembaca Akan mendapatkan Gambaran Pokok Bahasa Yang Digambar Yang Akan Disampaikan Oleh Penulis Tersebut Terus Yang selanjutnya Itu ada Bagian Isi Bagian Isi Ini Yaitu Inti Tulis ilmiah Yang memberikan Gambaran Yang mengenai Permasalahan Pokok Yang dibahas Urayan Pada Bagian Inti Akan memberikan Panduan Bagi Pembaca Untuk Memahami Setiap Langkah Dan Keseluruhan Pembahasan Selain Itu Isi konten Ini Harus Menunjukkan Kelengkapan Kelengkapan Tata Bahasa Kejelasan Analisis Dan Kesimpulan Dari Materi Yang Dibahas Nah Yang Selanjutnya Yaitu Bagian Penutup Bagian Penutup Ini Merupakan Kesimpulan Dan Saran Yang Dimaksud Pada Kesimpulan Adalah Pernyataan Yang Menyimpulkan Analisis Atau Pembahasan Yang Dilakukan Pada Bab Isi Kesimpulan Ini Tidak Merupakan Jawaban Terhadap Permasalahan Yang Yang Ada Pada Pendahuluan Dan Kesimpulan Pun Bukan Merupakan Rangkuman Atau Tidak Merupakan Rangkuman Tetapi Kesimpulan Itu Dapat Membentuk Deskripsi Atau Esai Yang Merupakan Poin Bernomor Ada Penulisan Komponen Saran Karya Tulis Ilmiah Komponen Saran Karya Tulis Ilmiah Merupakan Bagian Karya Tulis Ilmiah Yang Memulai Aneka Anjuran Sehubungan Dengan Simpulan Yang Tidak Diperoleh Sebelumnya Penulisan Komponen Saran Dapat Dilakukan Dengan Memperhatikan Hal-hal Berikut ini Pertama Ada Penulisan Komponen Saran Didahului Oleh Penulisan Kata Saran Yang Dilatakan Di Bagian Pinggir Kiri Selanjutnya Ada Komponen Saran Dirumuskan Berdasarkan Simpulan Yang Telah Diperoleh Sebelumnya Selanjutnya Ada Hal-hal Yang Disarankan Dari Suatu Penelitian Hendak Saran Yang Wajar Dan Dapat Dilaksanakan Terakhir Ada Urayan Dari Komponen Saran Dapat Dibuat Dalam Dua Bentuk Pelang Pertama Secara Partikal Dan Kedua Secara Oriental Selanjutnya Ada Daftar Pustaka Daftar Pustaka Atau Yang Seing Disebut Repensi Ada Daftar Pustaka Yang Berisi Informasi Tentang Judul Buku Nama Penulis Nama Penelitian Dita Lainnya Daftar Pustaka Adalah Komponen Yang Tak Terpisah Dalam Sebuah Karya Ilmiah Yang Sekaligus Menjadi Bukti Kekredibilitas Dari Tulisan Tersebut Untuk Memastikan Bahwa Ada Sumber-sumber Yang Dianggap Sejarah Keren Yang Dituliskan Biasanya Daftar Pustaka Ditentukan Yak Hiat Dan Diurutkan Menurut Akses Selanjutnya Ada Fungsi Daftar Pustaka Yang Pertama Ada Memperkuat Argumentasi Yang Kedua Mengidentifikasi Pelagiasisme Yang Ketiga Menulis Ulang Karya Penulisan Dianggap Sejarah Dianggap Sebagai Ijuan Dalam Penulisan Akademik Yang Ketiga Memudahkan Versis Ulang Sumber-sumber Referensi Apabila Diperolehkan Koreksi Pada Tekst Yang Kepat Ada Memberikan Dorongan Kepada Pembaca Untuk Memahami Pokok-pokok Yang Disampaikan Dalam Perjalanan Kejian Ilmu Pemata Pemata Sekian Pemata Dari Saya Lanjutkan Pemata Dari Selanjutnya Selanjutnya Ada Kesimpulan Karya Tulis Ilmiah Diartikan Sebagai Karya Tulis Yang Menyajikan Bebasan Deskripsi Atau Kemecahan Masalah Secara Sistematis Dijajikan Secara Objektif Dan Jujur Dengan Menggunakan Bahasa Baku Serta Dukung Fakta Teori Dan Bukti-bukti Empirik Untuk Membuat Sebuah Tulisan Khususnya Karya Tulis Ilmiah Perlu Memperhatikan Keidah Kebahasaan Dalam Dalam Menuangkan Ide Atau Sebuah Pemikiran Kedalam Tulisan Yang Akan Mempermudah Komunikasi Dengan Demikian Dalam Menulis Sebuah Karya Ilmiah Harus Memenuhi Sistematika Yang Ditemukan Khususnya Dalam Aspek Kebahasaan Asikia Analisa Ya